Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Yang beranggotakan 6 anggota Nama anggotanya adalah Heni sebagai penyaji ketiga Ika Julianti sebagai penyaji keempat Dwinanda Oktolika sebagai penyaji kedua Rofil Zawilani sebagai penyaji kesatu Sarni Nurmauludiah sebagai penyaji kelima Dan Dino Priyansah sebagai penyaji keenam Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan Tentang kompetensi dasar atau KD Di sini saya Rofil Zawilani sebagai penyaji kesatu Akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dasar atau KD Majid 2014 halaman 43 berpendapat bahwa kompetensi dasar Berisi konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan Yang bersumber pada kompetensi itu yang harus dikuasai peserta didik Kompetensi dasar akan memastikan capaian pembelajaran tidak terhenti sampai pengetahuan saja Melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap Senada dengan Majid Mulyasa 2014 halaman 109 berpendapat bahwa Kompetensi dasar merupakan gambaran umum tentang apa yang dapat dilakukan siswa Dan rincian yang lebih terurai tentang apa yang diharapkan dari siswa Yang digambarkan dalam indikator hasil belajar Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan siswa dan mata pelajaran Yang akan diajarkan pada siswa kegiatan belajar mengajar Kompetensi dasar dapat merefleksikan keluasan, kedalaman, kompleksitas, serta digambarkan secara jelas Dan dapat diukur dengan teknik penilaian tertentu Tim kementerian dan kebudayaan dalam kurikulum 2013 Tahun 2013 halaman 6 mendefinisikan pengertian KD sebagai berikut Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber Pada KI yang harus dikuasai peserta didik Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik Kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran Berdasarkan beberapa para ahli penulis Menyimpulkan bahwa kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik Dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu Juga merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi Ada pun penempatan komponen kompetensi dasar dalam silabus sangat penting Hal ini berguna untuk mengingatkan para guru seberapa jauh tuntutan target kompetensi yang harus dicapai Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Di dalam subtema 1 terdapat beberapa mata pelajaran Yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, dan PJOK Nah pada subtema ini pun pemetaan kompetensi dasar terdapat pada buku guru Kalian bisa melihat sendiri ya di dalam buku guru Tema 1, kelas 1 disitu sudah dipaparkan secara rinci tentang pemetaan kompetensi dasar pada setiap subtema ataupun mata pelajaran Kemudian pada subtema 2 juga Dalam subtema 2 terdapat beberapa mata pelajaran juga Matematika, Bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan PJOKA Di sini mungkin mata pelajarannya itu sama Tetapi ada beberapa kompetensi dasar yang berbeda Nantinya pada kompetensi dasar itu pun akan diturunkan menjadi indikator Selanjutnya subtema 3, aku merawat tubuhku Nah subtema juga terdapat beberapa mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, PJOK, dan PPKN Di sini terdapat kompetensi dasar yang berbeda Nantinya kompetensi dasar ini dapat disusun atau dijabatkan lagi menjadi indikator Yang nantinya juga membantu guru dalam pembelajaran Selanjutnya terdapat subtema 4 Di dalam subtema 4 terdapat aku istimewa Nah pemetaan kompetensi dasarnya Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, PJOKA, dan SBDP Nah jadi di sini sudah dijabatkan oleh guru Di dalam buku guru nantinya Memudahkan guru untuk menyusun kembali materi pembelajaran Atau menyusun kembali RPP Jadi di sini buku guru sangat memudahkan untuk guru merancang Atau membuat strategi dalam pembelajaran Karena teman-teman semua bisa melihat pada buku guru tema 1 Kelas 1 Di situ sudah dijabatkan semua tentang setiap materi yang akan diajarkan atau dipaparkan Sekian penjelasan dari saya Saya ucapkan banyak terima kasih Nah setelah kita mengetahui Pemetaan KD subtema pada kelas rendah Di sini saya akan menjelaskan pemetaan KD subtema pada kelas tinggi Di sini saya mengambil KD kelas 5 Subtema 1 organ gerak hewan Nah di sini saya akan menjelaskan mata pembelajaran IPA Pada mata pelajaran IPA KDnya yaitu 3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia Selanjutnya 4.1 Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan Nah selanjutnya pada mata pelajaran IPS 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia Sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris Serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi Selanjutnya pada mata pelajaran IPS IPS 4.1 yaitu Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia Sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris Serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi Selanjutnya pada pelajaran PPKN PPKN ini kadenya yaitu 1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 2.1 Bersikap tanggung jawab Cinta tanah air Rela berkorban Serta nilai-nilai sila Pancasila Selanjutnya 3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 4.1 Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks, listan, dan tulis 4.1 Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual Selanjutnya yang terakhir itu pada mata pelajaran SBDP Yang pertama itu 3.1 Memahami gambar cerita Dan yang terakhir 4.1 Membuat gambar cerita 3.1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ika Julianti Saya akan menjelaskan tentang Kompetensi dasar mata pelajaran di kelas rendah Yang pertama yaitu Kompetensi dasar di kelas 1 Tema di Riko Pada muatan pembelajaran matematika Terdapat kompetensi dasar 3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah Sampai dengan 99 Sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek Yang terdapat pada pembelajaran ketiga 3.2 Menjelaskan bilangan sampai 2 angka Dan nilai tempat penyusun lambang bilangan Menggunakan kumpulan benda konkren Serta cara membacanya Yang terdapat pada pembelajaran kelima 4.1 Menjelaskan bilangan cacah Sampai dengan 99 Yang bersesuaian dengan banyak anggota Kumpulan objek Yang disajikan pada pembelajaran 3 Dan pembelajaran 4 4.2 Menuliskan lambang bilangan sampai dengan 2 angka Yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek Dengan ide nilai tempat Yang terdapat pada pembelajaran kelima Kompetensi dasar pada Penguatan pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya Yaitu 3.3 Menguraikan lambang bunyi vokal Dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia Atau bahasa daerah Yang terdapat pada pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 3.9 Merinci kosa kata Dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang Di tempat tinggalnya Secara lisan dan tulisan Yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah Yang terdapat pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 4.3 Menghapalkan bunyi vokal dan konsonan Dalam kata bahasa Indonesia Atau bahasa daerah Yang terdapat pada pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 4.9 Menggunakan kosa kata dan ungkapan Yang tepat untuk memperkenalkan diri, keluarga, dan orang-orang Yang di tempat tinggalnya secara sederhana Dalam bentuk lisan dan tulisan Yang terdapat pada pembelajaran 1, 2, dan 4 Nah, pada muatan pembelajaran SBDP Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 Mengenal elemen musik melalui lagu Yang terdapat pada pembelajaran 1, 2, dan 4 4.2 Menirukan elemen musik melalui lagu Yang terdapat pada pembelajaran 1, 2, dan 4 Nah, pada pembelajaran PJOKA Terdapat kompetensi dasar yaitu 3.1 Memahami gerak dasar lokomotor Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan kebutuhan dalam berbagai bentuk permainan sederhana ataupun tradisional Yang terdapat pada pembelajaran 2, dan pembelajaran 4 4.1 Mempraktikan gerakan dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterbutuhan dalam berbagai bentuk permainan sederhana ataupun tradisional Yang terdapat pada pembelajaran 2, 4, dan 5 Pembelajaran PPKN terdapat kompetensi dasar yaitu 1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianud dalam kehidupan sehari-hari di rumah 2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Yang terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 6 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Yang terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 6 Sekarang kita akan membahas kompetensi dasar di kelas 2 tema 1 hidup hukun Pada muatan pembelajaran PPKN yaitu pendeksi dasarnya 1.1 Menerima hubungan gambar bintang, rantai pohon, berimin, kepala banteng, padi kapas, dan sila-sila Pancasila Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat pada pembelajaran 2, 5, dan 6 2.1 Bersikap bekerjasama, disiplin, peduli, sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada pembelajaran 2, 5, dan 6 3.1 Mengidentifikasi hubungan antar simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila Yang terdapat pada pembelajaran 2, 5, dan 6 4.1 Menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila yang terdapat pada pembelajaran 2, 5, dan 6 3.1 Yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 Merinci ungkapan ajakan perintah penawakan yang terdapat dalam tes cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup dukun Yang terdapat pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 4.1 Menirukan ungkapan ajakan perintah penawakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun Terdapat pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 Pada muatan matematika Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 Menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan lambang berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya Terdapat pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 6 4.1 Membaca dan menyajikan bilangan caca dengan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret Yang terdapat pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 6 Selanjutnya yaitu muatan pembelajaran PJOKA Kompetensi dasarnya 3.1 Memahami narasi gerak dasar lokomotor Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan Sederhana Atau tradisional Yang terdapat pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 5 3.2 Memperhatikan variasi gerak dasar lokomotor Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana Ataupun tradisional Yang terdapat pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 5 Pada muatan pembelajaran SBDP Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak Yang terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 4 4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak yang terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 4 Selanjutnya yaitu Kompetensi dasar di kelas 3 Tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Pada muatan pembelajaran PPKN Kompetensinya yaitu 1.1 Menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapal, dan sila-sila pancasa Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Yang terdapat pada pembelajaran 2, 4, 5, dan 6 2.1 Bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila pancasa Dalam lambang negara Garuda Pancasila Yang terdapat pada pembelajaran 2, 4, 5, dan 6 3.1 Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila 4.1 Yang terdapat pada pembelajaran 2, 4, 5, dan 6 4.1 Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila Yang terdapat pada pembelajaran 2, 4, dan 5, dan 6 Selanjutnya, pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara tulisan, disan, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan Terdapat pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 4.8 Memerakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri Menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif Terdapat pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 Pada muatan pembelajaran matematika Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca Yang terdapat pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 4.1 Menjelaskan masalah-masalah yang melibatkan penggunaan sifat operasi hitung pada bilangan caca Yang terdapat pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 Selanjutnya yaitu Muatan pembelajaran SPDP Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu Yang terdapat dalam pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 4.2 Menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu Terdapat pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 Kemudian Muatan pembelajaran PJOK Terdapat kompetensi dasarnya 3.2 Memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha Dan terhubung dalam berbagai bentuk permainan sederhana Ataupun tradisional yang terdapat pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 4.2 Memperhatikan gerak kombinasi gerak dasar non-lokomotor Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha Dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana Ataupun tradisional Yang terdapat pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 Misu tadi adalah kompetensi pembelajaran yang ada di kelas rendah Untuk muatan pembelajaran yang ada di kelas tinggi Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Samir Perkenalkan, nama saya Sani Norma Ludia NPM saya 1750676 Di sini saya akan memamparkan tentang pemetaan kompetensi dasar di kelas tinggi Saya mengambil contoh di kelas 5 SD Di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia Di sana terdapat 5 mata pelajaran Yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, IPA dan IFPN Di sini saya akan memaparkan mata pelajaran PPKN terlebih dahulu Kompetensi dasarnya ada 1.1 Yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Terdapat di pembelajaran 3 dan 4 Lalu yang kedua ada 2.1 Yaitu bersikap tanggung jawab, cinta tanah air Dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila Lalu yang ketiga ada 3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Sama itu juga terdapat di pembelajaran 3 dan 4 Lalu 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Sama itu juga terdapat di pembelajaran 3 dan 4 Di kompetensi dasar di mata pelajaran PPKN ini Di subtema 1 kelas 5 SD itu terdapat di pembelajaran 3 dan 4 Hampir semuanya Semuanya terdapat kompetensi dasar tersebut Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia Ada 2 kompetensi Yang pertama 3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulisan Lalu ada 4.2 Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan tulisan Secara tulisan, tulis dan visual Di sini kedua kompetensi dasar ini Terdapat di setiap pembelajaran di subtema 1 Jadi di sini semuanya mencakup Pembelajaran bahasa Indonesia Lalu yang ketiga ada SBDP Ada 2 kompetensi Yang pertama itu memahami gambar cerita Dan yang kedua membuat gambar cerita Di sini terdapat di pembelajaran 2, 5, dan 6 Dalam subtema 1 Seperti itu Lalu yang keempat ada IPA Yang pertama ada menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia Lalu yang kedua itu 4.1 Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan Di mata pelajaran IPA ini Terdapat di pembelajaran 1, 2, 5, dan 6 Seperti itu Lalu yang terakhir ada IPS Ada 2 kompetensi Yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia Sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris Serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi Lalu yang kedua ada menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia Sebagai negara kepulauan atau maritim Serta agraris Serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi IPS di sini di subtema 1 terdapat di pembelajaran 3 dan 4 Nah, seperti yang kita tahu Kompetensi dasar di sini Memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda dalam proses pembelajarannya Di sini saya membuat satu tema Full kompetensi dasar berdasarkan mata pelajaran Namun di sini saya hanya menyebutkan Pemetaan kompetensi dasar di subtema 1 saja Pada subtema 2, subtema 3, dan subtema 4 Sama kompetensi dasarnya Akan tetapi Dalam penyampaian materi pembelajarannya itu berbeda Karena setiap kompetensi dasar juga memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap proses pembelajarannya Seperti itu Jadi, kompetensi dasar itu sebagai acuan untuk pendidik dalam mencapai tujuan pembelajarannya Seperti itu Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya dan Dino Priyansah sebagai penyaji 6 Akan menjelaskan tentang analisis kompetensi dasar Nah, bentuk dokumen fisik perencanaan pembelajaran dari kulikulum berbasis kompetisi atau singkatan dari KBK Ialah sesuai dengan format silabus dan sistem penilaian Nah, silabus merupakan seperangkap rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang berisi komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai target kompetisi Nah, langkah-langkah analisis kompetisi berdasarkan Cisco 2006 ialah yang pertama Satu, mengambil rumusan KD Yang kedua, menganalisis kompetisi dasar Yang ketiga, memeriksa jabaran kemampuan Nah, yang pertama Mengambil rumusan KD Nah, di sini Mengambil rumusan kompetisi dasar Yang akan kita belajarkan kepada siswa-siswi Guru harus membuka Cisco 2006 Cisco itu singkatan dari Tandar Isi dan Kompetisi Nah, di dalam Cisco akan ditemukan rumusan Tandar Kompetisi dan Kompetisi Dasar untuk tiap mata pelajaran, Jelas dan Semester Yang kedua, menganalisis kompetisi dasar Nah, di sini Sebelum melakukan analisis Harus dipilih terlebih dahulu kompetisi dasar yang akan dijadikan fokus pengembangan indikator Dan melakukan tiga aspek seperti kognitif, apektif, dan psikomotorik Yang ketiga, memeriksa jabaran kemampuan Nah, di sini Guru hendaklah sungguh-sungguh jeli dan ceramah dan cermat dalam merumuskan kualitas yang harus dimiliki siswa-siswi Pilih jabaran kemampuan Kemampuan yang sungguh-sungguh penting dan bermakna Memuat jabaran yang tidak penting hanya memboroskan waktu Sementara, kemuatan jabaran yang tidak bermakna akan membuat siswa-siswi hanya mempelajari kulit-kulit kompetisi yang tidak berpaedah dan bukan inti kompetisi Sekian materi yang bisa kami sampaikan Kalau ada salah kata, kami mohon maaf Kepada Allah, kami mohon ampun Sekian dari kelompok kami Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh